Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di Altrium Opi Mall Pada Rabu 30 Maret 2022 Dalam acara Chemistry Got Talent Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Winraden Fata Palembang Berikut liputannya Chemistry Got Talent HMPS Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Winraden Fata Palembang Diadakan di Altrium Opi Mall Palembang Pada Rabu 30 Maret 2022 Chemistry Got Talent ini merupakan kegiatan Yang pertama kalinya diadakan HMPS Kimia Oleh divisi minat dan bakat Yang bertujuan mewadahi serta mengasah minat dan bakat Para mahasiswa dan pelajar Sumatera Selatan Acara ini dibuka langsung oleh Kap Prodi Kimia Ibu Maria Mah M.T Beliau mengatakan Prodi Kimia sangatlah mendukung kegiatan mahasiswa yang positif Baik akademik maupun non-akademik Dan harapannya kegiatan ini bukan hanya di bidang seni Namun juga ada di bidang sains dan teknologi Dan dapat berkompetisi dengan baik sesuai etika kaedah Islam Jeffrey selaku ketua pelaksana Menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah Mengasah dan menjadi wadah untuk mahasiswi dan pelajar berbakat di Sumatera Selatan Dan sudah ditampung 17 tim dari berbagai instansi Dan berbagai cabang talent Seperti tarik kreasi, akuastik band, dan vokal solo Ini adalah program studi kimia KMPS program studi kimia mengadakan kegiatan pertama kali di mal Dan untuk pertama kalinya mereka mengadakan kegiatan mal dalam bentuk bidang seni Dan kita harapkan nanti untuk kegiatan selanjutnya juga nanti akan diadakan Bukan hanya seni tetapi juga dalam bentuk sains dan teknologi Sehingga mereka bisa mengembangkan minat dan bakat serta akademiknya juga Sejanya adalah untuk mengasah dan menyalurkan minat dan bakat mahasiswa Serta bagaimana mereka memanage sebuah event besar Dan peserta juga bisa tampil di depan publik lebih percaya diri Kalau berbicara tentang tujuan kami balik lagi ke latar belakangnya Latar belakangnya adalah untuk mengasah dan menjadi wadah untuk mahasiswa-mahasiswa tentunya Dan umumnya untuk seluruh masyarakat Karena ini kan eventnya untuk bukan hanya untuk mahasiswa Tapi juga untuk umum juga ada juga ada anak SMA juga yang hadir Tentunya yang pasti tujuannya adalah satu Untuk menjadi wadah bagi anak-anak berbakat Mahasiswa-mahasiswa berbakat Yang kami tampung dalam acara chemistry got talent Untuk jumlah peserta yang hadir pada kegiatan ini kira-kira berapa? Dalam peserta yang hadir yang sudah pasti itu disini sudah ada sekitar 17 tim 17 tim yang sudah kami input Dan untuk sistem penilaiannya itu sistem poin Tidak memakai sistem gugur Seperti itu Jadi ini chemistry got talent ini bukan hanya dari produk-produk produk sedi kimia gitu? Oh enggak Ini tentunya untuk semuanya Ada yang sudah dari PGRI ada Ada yang dari Polsri ada Ada yang dari SMA juga Ada yang dari umum juga ada Antusias kami di got talent ini Kan tahun-tahun kemarin lagi COVID nih Jarang ngadain lomba akustik offline seperti ini Dan kami sangat antusias sekali untuk mengikuti lomba ini Jadi kami ini begitu ada mendengar lomba ini mbak ya Jadi kami dari organisasi kami langsung persiapan untuk mengikuti lomba ini Kalau boleh tahu ini mengikuti talent apa nih? Kami talent band akustik Oke band akustik persiapan sebelum lomba ini Terima kasih mengikuti talentnya juga Persiapan kami sekitar 1 minggu Kurang lebih 1 minggu Latihan-latihan setiap hari Baiklah Pemirsa itu saja liputan hari ini Saya Reh Mariska dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton